Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman resmi dilantik sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Dudung yang terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang belak-belakan tak segan memberantas balihor Rizik Syihab di Ibu Kota saat menjabat sebagai Pangdam Jaya. Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staff Angkatan Darat, menggantikan Andika Perkasa yang dilantik menjadi Panglima TNI. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta Rabu 17 November 2021. Saat dilantik, Dudung resmi mendapat kenaikan pangkat dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Lagi saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, Pedomani 8 wajib TNI, Sabta Marga dan Sumpah para jurid, khususnya 8 wajib TNI yang ke-8, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kalau untuk berpikir demi negara, jangan pernah ragu-ragu, tetapi lakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dudung Abdurrahman merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kini berusia 56 tahun. Karir Dudung mulai menanjak sejak penjabat Gubernur Akademi Militer di tahun 2018. Setelah itu, Dudung mengemban tugas sebagai Pangdam Jaya, menggantikan Eko Margiono. Saat menjadi Pangdam, Dudung menjadi perhatian banyak pihak karena tak segan mencopot seluruh Baliho Rizik Syihab di Ibu Kota. Gaya kepemimpinan Dudung yang cenderung belak-belakan ini tak lain untuk mengukuhkan kedaulatan NKRI. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Pas sampai satu tahun menjadi Pangdam Jaya, Dudung kembali mengemban tugas baru sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Baru menjabat sekitar lima bulan, kini Dudung didapuk sebagai orang nomor satu di Matra Angkatan Darat. Tim Liputan, Metro TV. Bagaimanakah sosok kasat yang baru, Jenderal Dudung Abdurrahman, sehingga bisa ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Panglima Angkatan Darat, seberapa strategis jabatan kasat? Saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, ada anggota Komisi I, DPR RI dan Fraksi BD Perjuangan, TB Hasan Din, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhari Demutadi. Selamat malam, Bang TB, Mas Burhan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak TB terlebih dahulu. Pak TB, Presiden Jokowi memilih Dudung Abdurrahman sebagai kasat yang baru. Apa kualitas yang dimiliki oleh Jenderal Dudung untuk bisa menjabat posisi ini? Saya kira begini ya, Jenderal Dudung sudah mengikuti semua kegiatan-kegiatan dan jabatan yang diseratkan untuk mencapai jabatan di angkatan itu sebagai Kepala Satu Angkatan Darat. Ada dalam catatan saya, itu ada banyak Laitan Jenderal, mulai dari Wakasat, Laitjen Bakti Agus, kemudian ada Laitjen Joni, Kabais TNI, kemudian Laitjen Teguh Arief dan Puster, ada Laitjen Arief dan Pusenif, ada Laitjen Eko, dan juga ada Laitjen Dudung. Dari sembilan kira-kira Laitjen itu, kalau berdasarkan pengalaman, kebanyakan kasat itu diangkat, kalau tidak dari Wakasat, pada umumnya, itu adalah dari Pangkosran. Karena merekalah yang sudah menitik karir sesuai dengan track yang disiapkan untuk sampai dipucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Sehingga prediksi saya saat itu, kalau tidak Agus, tentu Dudung. Tapi kalau dilihat dari Pak Agus, Laitjen Agus, Wakasat, itu tahun depan sudah akan pensiun. Sementara Pak Dudung, itu nanti pada tahun 2023. Sehingga pilihan Pangkosrat, Laitjen Dudung, untuk mengisi formasi kasat, menurut saya, itu hal-hal yang dianggap sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai karir. Oke, selain sudah memenuhi persyaratan, kemudian track karirnya juga, dan masa jabatan yang masih cukup panjang untuk seorang kasat, Mas Burhan, menurut Anda apa faktor utama yang membuat Presiden ini kepincut dengan Dudung, selain faktor-faktor yang lain? Ya, saya ingin melihatnya dari sudut pandang yang lainnya, selain yang terbutkan oleh Pak T.P. Hasanuddin, yaitu kolaborasi dengan kepolisian. Menurut saya, kalau kita lihat latar belakang Jenderal Dudung Abdurrahman, ketika menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, itu kolaborasinya dengan Kabupaten Metro Jaya sangat baik sekali. Bagaimanapun, polisi, terutama pasca reformasi, itu punya peran yang sangat luar biasa, terutama dari sisi keamanan. Jadi duet yang baik dengan DKI itu sangat diperlukan, terutama di masa kritis, di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua tentu berkaitan dengan situasi selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak crackdown yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi-organisasi yang dianggap ketentangan dengan Pancasila. Jenderal Dudung ada di depan, meskipun tentu saja saya punya catatan terkait dengan penurunan Baliho, bukan harus melibatkan tentara. Karena bagaimanapun, peran tentara seharusnya lebih besar dari urusan Baliho. Tetapi, mungkin dalam situasi yang dihadapi belakangan, presiden atau TNI punya pertimbangan lain, sehingga tentara harus terlibat untuk menurunkan Baliho. Tetapi, ke depan menurut saya yang paling penting adalah menjaga supremasi sivil atas militer, dan karenanya kalau kita lihat keras terhadap tentara yang paling tinggi. Ini kan saya punya survei, bertahun-tahun TNI selalu paling dipercaya. Dan dari lima alasan mengapa TNI dipercaya, yang paling utama itu dua. Satu adalah TNI dianggap profesional, yang kedua adalah TNI bisa menjaga dari sisi ancaman luar. Nah, menurut saya dua ini membutuhkan profesionalitas tentara, terutama jangan terlalu masuk dalam urusan yang tidak merupakan coupling-nya TNI. Jadi, pada titik itu, menurut saya Jenderal Dudung kita harapkan mampu lah ya, mempertahankan trust yang tinggi terhadap tentara. Dan salah satunya adalah dengan ketat profesional, tidak masuk dalam kudaan kubangan politik. Nah, kita akan berbicara nanti soal tantangan Jenderal Dudung di tahun politik, dan juga kalau berbicara soal profesionalisme, tadi Jenderal Dudung setelah dilantik mengatakan ia akan mengevaluasi profesionalisme prajurit-prajurit AD yang bertugas di Papua dan Poso. Bagaimana tanggapan dari kedua narasumber kami? Pemirsa, kita akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Baik, Pak Bersa, kami lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, ada Bang T.B. Hasanuddin dan juga Mas Burhanud Numbu. Tadi, Pak T.B. tadi pernyataan pertama Jenderal Dudung setelah dilantik, ia akan mengevaluasi profesionalisme prajurit-prajurit AD yang bertugas di Papua dan Poso. Apakah agenda itu memang patut diprioritaskan? Baik, apa yang disampaikan oleh kasat baru itu saya kira relevan. Tapi harus dicatat bahwa pernyataan itu harus sejajar dan sesuai dengan kebijakan dan keputusan Panglima TNI yang baru. Mengapa? Kepala Stam Angkatan Darat itu bukan pengguna kekuatan. Kepala Stam Angkatan Darat itu adalah pembina kekuatan yang menyiapkan, mengasah seluruh personil, profesionalisme prajurit untuk digunakan oleh Panglima TNI. Nah, sehingga relevansinya tentu apa yang dicapkan oleh kasat harus sejalan dengan kebijakan yang akan diputuskan oleh Panglima TNI. Menyangkut masalah Papua, di dalam rapat dengar pendapat atau uji pelayakan calon Panglima TNI terhadap Jenderal Andika, ada satu hal yang keren menurut Ahmad saya. Saya mengulangi lagi. Beliau menyampaikan bahwa model operasi yang dilaksanakan di Papua itu harus dievaluasi. Penyelesaian di Papua harus melakukan pendekatan kemanusiaan dan pendekatan kejahteraan. Artinya harus melakukan operasi teritorial yang kemudian operasi teritorial itu didukung dengan sebuah operasi intelijen. Dan itu, itu ya rencana dari Panglima TNI yang nanti akan kita tagih. Karena Pak, saya kira baru kali ini ada Panglima TNI yang akan siap menyelesaikan masalah Papua itu tanpa menggunakan kekerasan. Menurut saya, itu sebuah harapan yang cukup signifikan. Dan itu harus diterjemahkan oleh Pak Dudung ya setelah kakasat bagaimana keinginan dari Jenderal Andika ini? Betul. Dalam hal penyiapan pasukan untuk mendukung operasi yang direnceranakan oleh Panglima TNI. Oke. Berikutnya, Mas Burhan, apa sebetulnya tantangan Jenderal Dudung di tahun politik? Banyak juga yang mengaitkan. Dipilihnya Jenderal Dudung oleh Presiden ini karena faktor 2024. Apakah Anda melihat ada faktor 2024 dibalik penunjukan dudung sebagai kasat? Mungkin ada, tetapi tidak terlalu kentara ya. Karena dari sisi usia, kalau misalnya kita melihat undang-undang TNI sekarang, koreksi ya kalau saya salah, itu usia Pak dudung sekarang kurang lebih 56 tahun. Jadi akan pensiun 58 tahun untuk tahun 2023, bulan November. Jadi mungkin tidak langsung berhubungan dengan situasi belik ya, terutama di tahun pemilu 2024 ketika semua pemilu dilakukan dalam satu tahun. Tetapi mungkin sangat membantu, terutama buat Panglima TNI, ketika berkoordinasi dengan kepolisian. Karena tadi saya katakan, sewaktu beliau menjadi Pangdam Jaya, itu hubungannya dengan Kapolda, Adil Indron sangat baik sekali. Dan bagaimanapun polisi, terutama tak pisah dari ABRI ya, pisah dari TNI, masa reformasi, itu punya peran yang sangat krusial di sektor keamanan. Dan kita tahu ada banyak hal yang dilakukan oleh kepolisian yang mungkin sedikit sebanyak menimbulkan semacam resensment. Dan itu perlu orang yang fasilitasi, menjembatani, memilihati dengan TNI. Dan orang itu mungkin Panglima Andika dibantu oleh Kasat, Jenderal Dudung. Baik, oke. Bagaimana kemistri antara Jenderal Andika Perkasa dengan Jenderal Dudung Abdurrahman selaku Panglima TNI dan juga Kasat yang baru? Dan apa kebijakan dari Jenderal Andika sebagai Kasat terdahulu yang patut diteruskan dan ditingkatkan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman? Kita akan ulas lebih jauh, Pak Bersa. Usai jeda. Baik, Pak Bersa, kembali lagi bersama kami di segmen terakhir. Pak TB, jadi menurut Anda apa kebijakan dari Jenderal Andika Perkasa sebagai Kasat terdahulu yang patut diteruskan dan ditingkatkan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman? Ya, saya kira ada tiga hal yang menurut hemat saya cukup menarik ya. Yang pertama yang sudah dilakukan oleh Jenderal Andika yaitu penertiban masalah penggunaan anggaran. Dan beliau sangat strik ya. Setiap rupiah yang dipakai untuk kegiatan di TNI Angkatan Darat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Banyak yang kemudian dikejar, kemudian dibawa ke ranah hukum karena penyelenggaraan keuangan yang tidak pas. Ini satu ya. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Jadi, dari beberapa kasus di TNI Angkatan Darat, para prajurit ya terlibat dalam perkelahian, desersi, sampai dengan ratusan dan itu dilakukan upaya-upaya kembali menjadi tertib, ya, menjadi tingkat disiplin yang tinggi. Dan yang terakhir, saya kira pembinaan latihan yang dilakukan oleh General Andika cukup bagus, bahkan latihan-latihan gabungan, operasi-operasi gabungan, bahkan dilakukan operasi latihan bersama dengan negara-negara luar yang secara strategis, saya kira secara politik itu pun menjadi kebanggaan bagi TNI Angkatan Darat. Oke, baik. Dan terakhir untuk Mas Burhan. Mas Burhan, dengan menunjukkan General Andika Perkasa sebagai Panglima muncul wacana ya, ada diskusi apakah betul nanti akan mungkin masa dinas seorang TNI itu bisa diperpanjang hingga usia 60 tahun. Dan kalau itu terjadi, Mas Burhan, apa dampaknya bagi organisasi TNI dan juga dampak politiknya? Terus terang masih ada pro dan kontra ya. Beberapa kawan saya yang menekuni studi tentang militer melihat efek negatif perpanjangan masa jabatan masa dinas TNI. Sebelumnya kan 58 tahun sudah merupakan perpanjangan dari masa dinas sebelumnya dan itu menimbulkan banyaknya jenderal yang masih aktif di usia 58 tahun sementara posisi mereka tidak tersedia. Jadi ada banyak jenderal-jenderal yang belum pensiun tetapi posisinya tidak tersedia karena kehabisan posisi. Nah kalau diperpanjang sampai 60 tahun karena urusan 1-2 orang saya khawatir semakin memperpanjang daftar jenderal terbaik yang kita punya tetapi tidak memiliki posisi yang strategis. Jadi pengusaha harus dipikirkan matang jangan sampai untuk urusan 1-2 kemudian menimbulkan persoalan yang serius di internal TNI. Untuk politiknya tentu punya dampak terkait dengan 2024. Baik untuk Panglima TNI kita yang baru Jenderal Andika maupun Kasat Jenderal Juru karena bagaimanapun kalau diperpanjang keduanya punya kan untuk menjadi orang nomor 1 baik di TNI maupun Angkatan Darat sampai 2024. Oke baik terima kasih atas analisa Anda Mas Buranudu Mutani dan juga Pak TPH Sarudin terima kasih telah bergabung bersama kami sayang sekali waktunya sudah habis terima kasih sekali lagi telah bergabung di Prime Time News pemirsa demikianlah akhir dari program ini saya Zylvia Iskandar mewakil reka-reka bertugas menunjukkan terima kasih atas kebersamaan Anda kita jumpa lagi besok di Prime Time News metro tv metro tv metro tv metro tv metro tv metro tv tv metro tv tv metro tv 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 Terima kasih.